Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF diari Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh PIKO CTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtut. Seperti biasa, kita akan buka portal PIKO CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu PIKO CTF, silakan kunjungi website mereka di pikoctf.org. Lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam kategori kriptografi. Kita akan tutup tantangan yang sudah kita selesaikan. Kita akan coba selesaikan tantangan substitution 0. Tantangan ini bernilai 100 poin dan sudah diselesaikan dengan tingkat keberhasilan 96%. Kita buka dulu soal dan petunjuknya. A message has come in, but it seems to be all scrambled. Luckily, it seems to have the key at the beginning. Can you crack this up to push him cheaper? Download the message here. Try a frequency attack. An online tool might help. Kita akan download pesan yang dimaksud. Kita akan gunakan jingi untuk membuka pesannya. Sebuah pesan cheaper text. Kita akan coba terjemahkan pesan ini menggunakan substitution cheaper. Sesuai petunjuk yang ada di dalam tantangan PIKO CTF ini. Kita akan coba cari di Google Substitution Cheaper Decoder. Kita akan kunjungi decode.fr. Kita akan coba paste di alfabeticsubstitution cheaper. Kemudian kita pilih plain language-nya adalah English. Kemudian decrypt automatically. Voila. Kita dapatkan pesannya. PIKO CTF. Substitution Evolution. Kita akan coba copy pesannya. Kemudian kita paste ke PIKO GIMM-nya. Kita submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan substitution 0. Kita akan lanjutkan ke substitution 1. Seperti biasa, kita akan coba buka soal dan petunjuknya. A second message has come in the mail and it seems almost identical to the first one. Maybe the same things will work again. Download the message here. Try a frequency attack. Kita akan download pesan yang dimaksud. Kita hapus dulu pesan sebelumnya. Kita download message yang baru. Kita akan gunakan Gini untuk kembali membuka pesannya. Sama pada tantangan sebelumnya. Kita akan coba copy. Kemudian coba pecahkan lewat decode.fr. Kita akan paste ke alphabetic substitution cheaper. Kemudian bahasa yang kita pilih adalah inggris. Kemudian decrypt automatically. Voila. Kita dapatkan pesannya. Tapi pesan yang kita dapatkan sedikit tidak wajar ya. Frequency. Di sini tertulis Frequency. Sesuai petunjuk yang ada dalam soal tantangan Tigo.jtf tadi. Try a frequency attack. Jadi kemungkinan pesan yang muncul di plain text-nya. Ini bukan frequency. Tapi ini frequency. Pakai Q. Tapi kita coba dulu. Kita akan copy hasil terjemahan dari decode.fr. Kemudian coba kita paste ke tantangan Pico Gimnya. Kita submit. Salah. Sorry. That flag is incorrect. Kita akan coba benarkan flag-nya. Menggunakan Q. Frequency attack are cool. Kita submit. Magic. Kita telah menyelesaikan substitution 1. Kita akan melanjutkan ke substitution 2. Kita buka soal dan petunjuknya. It seems that another encrypted message has been intercepted. The encryptor seems to have learned their lesson taught. And now there isn't any punctuation. Can you still crack the cheaper? Download the message here. Petunjuknya, try refining your frequency attack. Maybe analyzing groups of letters would improve your result. Kita akan coba download pesannya. Kita hapus lebih dulu message.txc sebelumnya. Kita download message yang baru. Sama seperti tadi, kita akan gunakan Gini. Kita hapus dulu pesan sebelumnya. Kita akan buka pesan yang baru. Kita copy lagi. Kita akan coba gunakan decode.fr lagi. Untuk coba memecahkan cheaper text kali ini. Kita paste di alphabetic substitution cheaper text. Plain text language-nya adalah English. Kemudian kita decrim automatically. Baik, punctuation-nya hilang. Tapi kita tahu bahwa pesannya ada di sini. Pico.ctf. Anagram analysis. Kita akan copy. Kemudian kita pergi ke Pico.ctf.pico.gim. Kita coba paste di form Pico.gim-nya. Kita submit. Amazing. Kita juga telah menyelesaikan tantangan substitution 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.